Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bu Irma dan kakak-kakak Asleb Kami dari kompok 7 yang beranggotakan Saya Delia Widaresti dengan NIM 130762006 Dan saya Rodutul Widat dengan NIM 1307620056 Saya Nur Afyanti dengan NIM 1307620067 Kami akan melakukan praktikum uji kualitatif protein Yang terdiri dari uji kelarutan, uji koagulasi, dan uji biurat Tujuan dari praktikum kali ini yaitu Yang pertama, untuk mengidentifikasi sampel protein yang larut dalam berbagai pelarut uji Yang kedua, mengidentifikasi sampel protein yang tidak larut dalam berbagai pelarut uji Yang ketiga, mengidentifikasi perubahan warna yang terjadi pada sampel dalam uji biurat Yang keempat, mengidentifikasi adanya ikatan peptida pada sampel yang diuji dengan uji biurat Yang kelima, menganalisis terjadinya koagulasi pada sampel protein Yang keenam, mengidentifikasi fungsi penambahan asam pada uji koagulasi Yang ketujuh, mengidentifikasi fungsi pemanasan pada uji koagulasi Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini Yang pertama itu, untuk alatnya Yang pertama ada wadah atau mangkuk Yang kedua pipet tetes Yang ketiga sendok Untuk bahannya Kedelai, kemiri, ikan, air, alkohol, cukah, bensin, baking soda, dan biurat Prinsip dasar Metode biurat didasarkan pada prinsip zat yang mengandung dua atau lebih ikatan peptida Dapat membentuk kompleks berwarna ungu dengan garam Cu dalam larutan alkali Metode biurat ini merupakan metode yang baik untuk menentukan kandungan larutan protein Karena seluruh protein mengandung ikatan peptida Pun cara kerjanya Yang pertama, disiapkan wadah sebanyak tiga wadah Kemudian dimasukkan sampel bahan makanan yang terdiri dari kemiri, kedelai, ikan yang sudah dialuskan ke dalam masing-masing wadah Kemudian dimasukkan sebanyak lima tetes reagen biurat ke dalam masing-masing wadah Terakhir, diamati perubahan warna yang terjadi, dicatat, dan didokumentasikan hasilnya Hasil yang didapat yaitu pada sampel kemiri setelah ditetesi dengan reagen biurat Warnanya berubah menjadi ungu pekat Kemudian pada sampel kedelai setelah ditetesi warnanya berubah menjadi ungu tapi sedikit coklatan Dan pada sampel ikan warnanya berubah juga menjadi ungu Pembahasan Reagen biurat akan bereaksi dengan ikatan peptida protein pada sampel Adanya protein sampel ditunjukkan perubahan warna sampel menjadi warna ungu Pembentukan warna ini disebabkan karena adanya kompleks ion Cu plus dengan ikatan peptida protein Pada praktikum kali ini, semua sampel makanan yang direaksikan dengan reagen biurat menghasilkan perubahan warna menjadi ungu Hal itu menunjukkan bahwa kemiri, kedelai, dan ikan memiliki ikatan peptida dalam kandungan proteinnya Kesimpulan Pada praktikum kali ini, dalam sampel bahan makanan yaitu kemiri, kedelai, dan ikan Seluruhnya memiliki ikatan peptida dalam kandungan proteinnya Hal itu ditandai dengan berubahnya warna sampel menjadi warna ungu Setelah ditetesi dengan reagen biurat Prinsip percobaan dari uji koagulasi yaitu Suatu penggumpalan protein akibat adanya panas sehingga pada saat larutan yang menggumpal dipanaskan Maka gumpalannya semakin banyak Protein dengan penambahan asam atau pemanasan akan terjadi koagulasi Pada pH isoelektrik atau pH pada larutan tertentu, biasanya sekitar 4-4,5 Dimana protein ini mempunyai pembuatan positif dan pembuatan negatif yang sama Sehingga saling menetralkan Kelarutan protein sangat menurun atau mengendap Pada temperatur di atas 60, kelarutan akan berkurang atau terjadi koagulasi Karena pada temperatur yang tinggi, energi kinetik protein meningkat Sehingga terjadi getaran yang cukup kuat untuk merusak ikatan atau struktur sekunder tersier dan kuartener koagulasi Cara kerja untuk uji koagulasi yang pertama Siapkan otak dan bahannya seperti kedelai, kemiri, ikan, dan cuka Lalu hancurkan bahan-bahan makanan tersebut sampai halus Lalu ditambahkan air secukupnya kepada masing-masing bahan Lalu ditambahkan limas tetes cuka ke masing-masing bahan Setelah itu dipanaskan di atas penangas air Lalu diamati, dianalisis, dan didokumentasikan Hasil untuk uji koagulasi untuk bahan makanan ikan Jika diteteksi cuka akan menggumpal Untuk kemiri juga akan menggumpal Dan kedelai juga akan menggumpal Pembahasannya Selanjutnya pada uji koagulasi Ikan kemiri dan kedelai ditambahkan Leritas asam asetat yang kemudian dipanaskan Sehingga dapat menghasilkan endapan protein Penambahan asam ke dalam lerti protein Menyebabkan ion-ion H plus dari asam akan terikat Pada gusus-gus yang berumata negatif Sehingga terjadi perubahan pengutupan dari molekul protein Perubahan pengutupan ini menyebabkan perubahan konfigurasi Dari protein atau rusaknya struktur tresier Atau struktur kuartener protein Sehingga protein mengalami koagulasi Pada kecobaan ini Dilakukan penambahan asam asetat ke dalam marutan protein Ketika lautan protein ditambahkan dengan lautan asam asetat Tidak terjadi perubahan Namun setelah dipanaskan Terbentuk gumpalan-gumpalan putih Yang menunjukkan protein telah terkoagulasi Terjadinya koagulasi disebabkan karena ion H plus dari CH3CHOH Terikat pada gusus reaktif pada protein Ketika ion H plus dari asam asetat masuk ke dalam marutan Akan mempengaruhi keseimbangan dan pengutupan Dan memuatan dari molekul protein Perubahan penutupan ini Menyebabkan rusaknya konformasi Alamnya protein seperti struktur tersier Dan struktur kuartener protein Rusaknya konformasi alamnya protein Menyebabkan terganggu stabilitas Dari larutan protein Sehingga larutan protein mengalami koagulasi Percobaan uji koagulasi ini Juga menghasilkan depan protein Setelah dipanaskan Kesimpulan dari uji koagulasi Yaitu pada praktikum kali ini Dalam sampel bahan makanan kemiri Kedilai dan ikan Seluruhnya mengalami koagulasi Dalam kandungan proteinnya Yang ditandai dengan adanya Endepan-endepan protein setelah dipanaskan Prinsip uji kelarutan protein Ialah protein bersifat amfoter Yaitu dapat bereaksi dengan Larutan asam maupun basah Dari larut protein berbeda Di dalam air, asam, dan basah Sebagian ada yang mudah larut Dan ada yang suka larut Namun semua protein Tidak larut dalam pelarut lemak Seperti ether atau chloroform Di kelarutan protein pada suhu ruang Alat yang digunakan adalah 15 buah wadah berupa mangkok dan pipet Bahan yang digunakan adalah Ikan, kemiri, dan kedelai Dan menggunakan 5 pelarut yang berbeda Yaitu air, cuka, bensin, alkohol, dan baking soda Bahan-bahan tersebut dimasukkan ke dalam wadah yang telah disediakan Lalu diteteskan masing-masing pelarut Sebanyak 5 tetes Setelah itu diaduk agar tercampur rata Amati perubahan yang terjadi Lalu dicatat dan didokumentasikan Pada uji kelarutan protein pada suhu rendah Alat yang digunakan adalah 15 wadah berupa mangkok dan pipet Bahan yang digunakan adalah Ikan, kemiri, dan kedelai Dan menggunakan 5 pelarut yang berbeda Yaitu cuka, bensin, alkohol, dan baking soda Bahan-bahan tersebut dimasukkan ke dalam wadah yang disediakan Lalu diteteskan masing-masing pelarut Sebanyak 5 tetes Setelah itu diaduk agar tercampur rata Amati perubahan yang terjadi Lalu dicatat dan didokumentasikan Pada uji kelarutan protein pada suhu tinggi Alat yang digunakan adalah 12 wadah berupa mangkok dan pipet Bahan yang digunakan adalah Ikan, kemiri, dan kedelai Dan menggunakan 4 pelarut yang berbeda Yaitu air, cuka, dan alkohol, dan baking soda Bahan-bahan tersebut dimasukkan ke dalam wadah yang disediakan Lalu diteteskan masing-masing pelarut sebanyak 5 tetes Setelah itu diaduk agar tercampur rata Amati perubahan yang terjadi Lalu dicatat dan didokumentasikan Hasil uji kelarutan protein pada suhu ruang Yaitu dengan menggunakan pelarut cuka dan baking soda Dapat melarutkan semua bahan makanan yang diuji Yaitu ikan, kemiri, dan kedelai Sedangkan menggunakan pelarut air, bensin, dan alkohol Tidak melarutkan semua bahan makanan yang diuji Yaitu ikan, kemiri, dan kedelai Hasil uji kelarutan protein pada suhu rendah Yaitu menggunakan pelarut air Dapat melarutkan semua bahan makanan Yaitu ikan, kemiri, dan kedelai Sedangkan menggunakan pelarut bensin dan alkohol Tidak melarutkan semua bahan makanan Yaitu ikan, kemiri, dan kedelai Untuk pelarut cuka Hanya bahan makanan kedelai yang larut Sedangkan ikan dan kemiri tidak larut Dan untuk pelarut baking soda Hanya bahan makanan ikan yang larut Sedangkan kemiri dan kedelai tidak larut Hasil uji kelarutan protein pada suhu tinggi Yaitu menggunakan pelarut cuka dan air Dapat melarutkan semua bahan makanan yang diuji Yaitu ikan, kemiri, dan kedelai Sedangkan menggunakan pelarut alkohol dan baking soda Tidak melarutkan semua bahan makanan yang diuji Yaitu ikan, kemiri, dan kedelai Pembahasan uji kelarutan protein Protein memiliki sifat amfoter Yaitu dapat bereaksi dengan larutan asam maupun basah Namun, semua protein tidak dapat larut dalam pelarut lemak Seperti ether atau chloroform Sifat fisika ini menunjukkan bahwa asam amino Cenderung mempunyai struktur yang bersifat tinggi Serta bukan sekadar senyawa yang mempunyai gugus COOH dan gugus NH2 Apabila asam amino larut dalam air Gugus karboksilat akan melepaskan ion H+, Sedangkan gugus amina akan menerima ion H+. Oleh adanya kedua gugus tersebut Asam amino dalam larutan dapat membentuk ion yang bermuatan positif Dan juga bermuatan negatif Atau ion amfoter Kesimpulan uji kelarutan protein Yaitu pada suhu ruang, cuka, dan baking soda menunjukkan reaksi positif Sedangkan bensin, alkohol, dan air menunjukkan reaksi negatif Pada suhu tinggi, cuka dan air menunjukkan reaksi positif Sedangkan alkohol dan baking soda menunjukkan reaksi negatif Pada suhu rendah, air menunjukkan reaksi positif Bensin dan alkohol menunjukkan reaksi negatif Sedangkan pada cuka, kedelai menunjukkan reaksi positif Ikan dan kemiri menunjukkan reaksi negatif Dan pada baking soda, ikan menunjukkan reaksi positif Kemiri dan kedelai menunjukkan reaksi negatif Sekian praktikum dari Kampokak Kami kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh